Halo teman-teman pecinta catur selamat datang kembali di Rahek Jazz Channel kali ini saya akan membagikan sebuah partai yang sangat menarik yang dijuluki dengan The Palace Immortal antara Megan Najrob melawan Blacksburg pada tahun 1929 di Warsaw Polandia ya disini Glucksburg memulai dengan D4 dibalas Najrob dengan F5 kembalikan dari Bird Opening salah satu pertahanan yang tidak benar-benar bertahan dan malah berorientasi pada serangan selanjutnya C4 Kuda F6 Kuda C3 E6 Kuda F3 D5 menantang pion C tapi putih E3 memilih melindungi pion tersebut C6 Gajah D3 Najrob tidak mau kalah dengan Gajah D6 Rukado di kedua sisi Kuda E2 Kuda B ke D7 Kuda G5 melihat langkah putih melihat langkah putih ini Najrob langsung beraksi dengan Gajah Kali H2 Skak sebuah langkah pembuatan tempo artinya jika raja memilih makan gajah maka Kuda G4 Skak dan hitam akan mendapatkan kembalian perwira dengan makan kuda plus 1 pion tapi disini Glassberg memilih raja H1 Kuda G4 menjaga gajah dan membuka diagonal menteri ke H4 F4 menjaga kuda menteri E8 bermaksud ke H5 G3 membuat jalan kabur bagi raja menteri H5 raja G2 berusaha kabur dari serangan hitam namun Najrob membuat langkah pengorbanan dengan gajah G1 mengontrol petak F2 sekalian membuka lajur menteri disini putih tidak boleh mengambil langkah sembarangan seperti raja makan gajah karena akan skakmat atau misalnya melarikan diri ke F3 ini pun skakmat dan sekali lagi misalnya disini makan gajah dengan benteng ini juga akan berakhir skakmat benar-benar sebuah langkah fantastis dari Najrob jadi disini Glassberg memilih kuda yang makan gajah menteri H2 skak raja harus ke F3 E5 bertujuan terus ke E4 disini putih mencegahnya dengan pion kali E5 tapi ternyata ini tidaklah cukup dan Najrob membuat langkah mengejutkan dengan kuda kali E5 skak pion makan sekarang dua perwira hitam sudah tumbang seterusnya kuda makan pion skak raja F4 kuda G6 skak raja terpaksa kembali ke F3 F4 membuka diagonal gajah dan berencana membuka lajur benteng putih pion kali F4 dan lagi-lagi dan lagi Najrob membuat langkah pengorbanan dengan gajah G4 skak seter raja makan gajah tiga perwira hitam sudah tumbang kemudian sekali lagi Najrob membuat langkah wahnya dengan kuda E5 skak pion makan kuda empat perwira tumbang dan sepertinya ini adalah pengorbanan terakhir dari Najrob karena setelah putih H5 ya ini adalah langkah skakmat skakmat pion yang luar biasa inilah sebuah partai yang disebut dengan The Fallage Immortal yang berarti Polandia Abadi yang mungkin dihubungkan dengan tempat partai ini dimainkan atau secara kebetulan Megel Najrob sendiri adalah kelahiran Polandia sebuah partai yang mengorbankan empat perwira untuk memburu raja ya sekian video dari saya kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain terima kasih atas like dan komentarnya salam pecinta jatuh jatuh selamat